Seorang ibu rumah tangga bekerja sebagai guru dan dirinya pun punya usaha di rumahnya makin hari makin maju. Namun nampaknya salah satu tetangga tak terima hingga akhirnya ingin mencuri di rumah tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Seorang wanita yang berpropesi sebagai seorang guru honorer, namun dirinya pun punya beberapa usaha ditemukan sudah tak bernyawa di rumahnya sendiri. Pelakunya tak lain adalah tetangganya sendiri. Seorang wanita bernama Rina Surhayani berusia 45 tahun sudah menikah dan punya suami, bahkan dirinya punya dua buah hati. Dulu tinggal bersama keluarganya, namun kini belakangan sang suami kerja di luar kota yaitu di Papua untuk kerja di pertambangan. Sementara kedua buah hatinya sudah besar dan kini berkuliah di luar kota. Rini pun tinggal sendiri karena dirinya tak bisa mengikuti suami mengingat dirinya pun bekerja sebagai guru honorer. Mengajar tiap hari di Miptaul Huda, Jatinegara, Ciamis. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, sering membantu, bahkan dirinya pun punya banyak teman. Disukai pada tetangga, rekan guru, dan juga murid di sekolahnya. Selain mengajar Rina sendiri punya usaha, dirinya jualan keripik. Kerap membawa keripik ke sekolah, di awal juga sering dikirim di warung-warung lingkungan rumahnya. Hingga akhirnya keripik dari Rina pun terkenal, dirinya pun usahanya makin maju. Setelah berdiklusi dengan sang suami, Rina pun akhirnya membuka pabrik di rumahnya. Pabrik kerumahan dengan banyak pegawai. Ibu Rina di lingkungannya ada beberapa tetangga. Semua pun menyebut bu Rina baik, namun ternyata ada satu tetangga yang nampak iri kepada kekayaan bu Rina. Apalagi usaha bu Rina di rumahnya makin sukses dan pegawai pun makin banyak yang bekerja ke ibu Rina. Seorang lelaki bernama Wawan tinggal dengan neneknya sudah tak punya orang tua dan dirinya pun tinggal bersama nenek. Dikenal sebagai lelaki tak banyak bicara, tak pintar bergaul, Wawan sendiri lebih kerap, diam di rumah dan tak bekerja. Wawan sendiri sudah beberapa kali melamat pekerjaan namun ternyata belum beruntung hingga akhirnya dirinya tak bekerja dan hanya diam di rumah. Lama-lama Wawan sendiri tak ada uang dan kebingungan sendiri. Apalagi ada dorongan dari sang nenek yang menyuruh Wawan untuk terus mencari pekerjaan. Sementara Wawan sendiri kesal melihat Rina tetangganya yang kerja dan usaha punya pegawai banyak kini sukses di mata Wawan. Tepatnya di tanggal 6 Oktober 2019, ibu Rina akan sekolah mengajar. Namun sebelum pergi, ibu Rina pun kaget karena ada seorang yang masuk rumahnya lewat pintu jendela. Saat itu, Ibu Rina pun makin kaget ternyata yang masuk adalah Wawan tetangganya sendiri yang saat itu Wawan pun tak memakai penutup kepala atau penutup wajah. Wawan juga nampaknya kaget memperkirakan Ibu Rina sudah pergi bekerja namun ternyata masih ada di rumah. Di awal, Wawan sendiri berniat hanya merampok. Namun saat itu ketahuan Ibu Rina, Wawan pun langsung membekap, memukul dengan benda tumpu yang dibawahnya hingga akhirnya Ibu Rina terjatuh. Tak lama, Wawan pun langsung mencekik hingga Ibu Rina tak bernapas. Wawan sendiri memang tak berniat menyakiti Ibu Rina di awal namun tak tahu kalau ternyata Ibu Rina masih ada di rumah dan panik saat itu ketahuan Ibu Rina. Usai melekuan aksinya kepada Ibu Rina, Wawan sendiri mengambil semua harta barang berharga. Ada uang, handphone, emas dan juga barang-barang elektronik. Rumah Ibu Rina saat itu diacak-acak Wawan. Tanpa Wawan sadari saat Irinya masih mencari harta benda yang lain, ternyata para pegawai Ibu Rina datang ke rumah Ibu Rina. Para pegawai pun kaget tak seperti biasanya. Biasanya Ibu Rina ada di luar untuk bekerja namun ternyata pintu masih tertutup dan saat dipanggil pun Ibu Rina tak keluar. Para pegawai yang penasaran pun mengintip ke dalam melihat sesosok bayangan dan melihat ada yang aneh hingga akhirnya mengambil langkah. Para pegawai pun mendobrak rumah Ibu Rina dan kaget, menemukan Ibu Rina sudah tak bernyawa dengan kondisi yang tragis. Para pegawai lainnya yakin kalau pelakunya masih ada di dalam mengingat mereka melihat bayangan hitam di dalam. Hingga akhirnya para pegawai pun mencari keberadaan pelaku dan akhirnya menemukan Wawan di dalam kamar sedang mencari harta benda. Para pegawai dari Ibu Rina pun meminta tolong kepada para tetangga dan tak lama, tetangga berdatangan hingga akhirnya mengamankan Wawan. Para tetangga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan membawa Wawan ke pores. Sementara pihak kepolisian datang, jasad Ibu Rina sempat dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan usai diotopsi dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Keluarga dari Ibu Rina sendiri tak menyangka pelakunya adalah Wawan, tetangganya sendiri karena ternyata ingin uang dari Ibu Rina. Sementara Wawan sendiri akhirnya diamankan dan mengaku, menghabisi Ibu Rina karena panik, di awal dirinya hanya berniat merampok. Wawan pun menjelaskan dirinya gelap mata karena takut Ibu Rina menjerit dan membuat warga menangkapnya. Nenek dari Wawan pun kaget hanya bisa minta maaf dan menyerahkan Wawan ke hukum. Terkait permasalahan ini, Wawan sendiri dijelat pasal berlapis dan diponis 13 tahun penjara. Para keluarga-warga dan para tetangga pun kehilangan Wawana, apalagi para pegawai yang tak berhenti menangis kehilangan bos yang baik. Sementara keluarga Wawana yang memang tak ada lagi di luar kota, kaget mendengar pemberitaan ini tak menyangka dan hanya menginginkan Wawan dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.